Intro Halo Sobat Tempur, kembali lagi di channel Militer TV Channel yang membahas seputar alutsista dan dunia militer Intro Intro Ya, pesawat tempur canggih KF-21 Boramai Hasil kolaborasi Korea Selatan dan Indonesia Siap melakukan uji terbang pertamanya pada bulan Juli 2022 Pesawat tempur ini akan menjadi alternatif menarik Di tengah dominasi produk-produk pesawat tempur generasi ke-4,5 Buatan Amerika Serikat dan Eropa Mengutip dari ASEAN Times Saat ini, jahat tempur tersebut telah menyelesaikan 50% Dari program uji keseluruhan dan 95% Dari seluruh persyaratan pengujian di darat Sebelum penerbangan, perdana-nya yang akan disitualkan pada bulan depan KF-21 Boramai merupakan jet tempur generasi ke-4,5 Yang memiliki kemampuan canggih Termasuk radar aktif elektronik kaligi Scanet Array atau AESA Serta sistem avionik yang ditingkatkan Dan juga akan dilengkapi dengan sensor infrared search and track Atau PRST Ya, pesawat tempur ini tidak akan bersaing Dengan pesawat tempur seluman generasi ke-5 Seperti F-22 dan F-35 Tapi akan berkompetisi dengan pesawat tempur generasi ke-4,5 lainnya Seperti F-15AX Strike Eagle Amerika Serikat Chengdu C-10C China Dan Sukhoi SU-35 Rusia KF-21 Boramai akan ditukung mesin ganda General Electric F-414 GE 400K Mesin yang sama seperti digunakan di jet Boeing FA-18E Super Hornet Tersebut bisa menghasilkan kecepatan MED 1,83 Atau 2.260 km per jam Soal daya tempur KF-21 bisa melaju sejauh 2.900 km Ada 6 prototipe pesawat Yang akan melakukan uji terbang Lebih dari 2.000 jam terbang Sebelum jet tempur ini masuk jalur produksi Pada 2026 Pada 2032 Korean Aerospace Industry Menargetkan memproduksi 120 unit KF-21 Indonesia akan menanggung 20% dari total biaya produksi Sebesar 7,6 miliar USD Atau setara dengan 121 triliun rupiah Pemerintah Indonesia akan melakukan pembayaran ini Bertahap selama 5 tahun ke depan hingga 2026 Terima kasih telah menonton!